Oke untuk study kasus kali ini misalkan disini ada sebuah kode bayar dengan jumlah SPPT 20 dan ternyata disitu ada 1 NOP di nomor 17 itu itu sebenarnya salah, orangnya belum bayar jadi masih melekat di SPPT nya belum dibayar, nah bagaimana cara kita menghilangkannya kita kembali ke pembayaran SPPT disitu kita cari yang akan kita batalkan agar ketika kita membayar itu tidak terbayarkan jadi pastikan kita sudah mencintang, cintang di sebelah kiri setelah itu kita klik pembatalan ya ini loading, nanti akan muncul tombol pilih di sebelah kiri di bawah angka 1 itu baru setelah itu kita bisa menghapus blok sama nomor urut tujuannya apa? agar kembali ke normal dan kita mencari kode bayar yang tadi kode bayar yang sama dimasukkan ke kolom kode bayar sehingga akan muncul oh ya maaf ditambah tahunnya tahun 2022 sehingga akan muncul kode bayar yang tadi masih jumlahnya 20 tadi tapi sekarang sudah 19 sekarang sudah kita lakukan pembatalan ya ini tampilannya jadi untuk pembatalan SPPT caranya seperti itu tinggal kita cari SPPT yang akan dibatalkan pastinya kita harus tahu NOP nya, nomor objek pajaknya setelah itu kita centang dan lakukan klik tombol pembatalan mudah-mudahan dari tutorial ini bisa anda semua pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua oke terima kasih